salam hangat buat sahabat berpati yang ada dimana saja dari Sabang sampai Marokai Indonesia negara hukum jangan lupa makan ikan assalamualaikum ada dimana-mana kan selamat menikmati selamat menikmati selamat siang bagaimana kabarnya baik sehat bisa dikenalkan ini ada tamu dari mana ini dari Kedunguni Pekalongan dengan siapa Mas Topek Bontor dengan siapa Mas Menye dengan siapa Amat Choy Amat Choy Amat Kusairi panggilan Amat Choy Amat Kusairi panggilannya Amat Choy siap dengar siapa Mas Mas Rishel panggilan Ma'il Mas Rishel panggilan Ma'il kayak judul lagu Iqban Fales seperti itu Bos nyata-nyata kali ini kedatangan tamu dari Pekalongan Silaturohim ke Markas Bintang Utara ya mengunjungi Mumbai ya untuk darahan Mumbai sendiri yang mau diambil oleh apa orang Pekalongan ini apa Pak Amat membawa dua pakar temannya pakar Merpati ini yang sangat teliti sekali dalam memilih Merpati jitu jitu itu dari berapa lama sudah tiga kali ke sini tiga kali tiga kali selama tiga kali kunjungan itu dirabah semua anak-anak Mumbai cantan petina ditimbang-timbang dipilih disortir akhirnya jatuh pilihannya ke yang di sangkrip ini untuk Pak Amat sendiri Pak Amat untuk Pak Amat sendiri pilihan anak Mumbai gimana? sangat mantul mantul? mantul itu sudah dipercayakan nama siapa Pak Amat? nah ini Mbah Bontot sama Mr. Menye mas betul gimana mas Bontot pilihannya gimana satu persatu ini yang diharapkan moga-moga bisa seperti bapaknya seperti bapaknya bisa ini sahabat Merpati yang dipilih oleh Paman Bontot karena menurut Paman Bontot selera banget coba bisa dijelasin Paman Bontot iya moga-moga bisa berprestasi seperti bapaknya bapaknya itu sudah lar berapa? lar kurang 3 itu sudah minta dijodohin ya? udah udah berancah menurut Pak Bontot gimana ini? cara rabahannya karena buat sahabat Merpati juga penasaran kalau menurut rabahannya bagus menurut saya itu dari segi apanya bisa gue jelaskan dengan kata-kata mungkin kan sahabat Merpati juga pengen tahu kayak apa merah babung yang bagus versi Mbak Bontot iya versi dari pegangannya dari semuanya sayap capit muka paru memenuhi syarat memenuhi syarat bulu ini menurut Mbak Bontot ya? iya oke mudah-mudahan apa hasilnya maksimal iya kalau menurut Paman Menye gimana ini? rabahannya hampir mirip gak sama Paman Bontot? iya kalau saya sih gini kan saya lebih dulu megang bapaknya dulu oh rabah bapaknya dulu Mbak Boy maka saya akan untuk memilihkan yang mirip bapaknya pegangannya mahalatnya komplit semua itu yang mirip sama bapaknya termasuk ini juga mirip ini sangat mirip ini dari matanya pasungnya itu sangat mirip poin ya poin pertama ya ekornya ekornya sipitnya itu keras sekali keras sama bapaknya ini mudah-mudahan bisa jadi di Mombe CR yang akan bisa meraih juara lah dalam arti nanti kan tahun ke depannya bisa dilatih dari 0 mudah-mudahan bisa bersaing di internasional kalau menurut Amat sendiri gimana nih saya percaya sepenuhnya dengan dua paham pakar wah pakar termasuk paham juga ya ngeri 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 kali paham sangat mantul mantap betul ini bahasa baru nih mantul untuk joki sendiri Pak Amat siapa yang jokinin Pak Amat ini saya sering orang berdua ini harus kompak ya yang penting kompak naik kompak insya Allah kan munggah bareng munggah bareng untuk Marzal sendiri di apa di tim apa namanya Pak Amat Forsa itu artinya apa Pak penggemar rumah irama oh penggemar rumah irama mantul soneta ingin nyanyi nanti nanti Pak Amat nanti ke sana banyak jalan menuju Roma bila engkau gagal di dalam satu cara coba lagi cara lainnya mantul kalau menurut Marzal gimana nih dari 5 pilihan saya pilih ini termasuk Pak Wang juga sama ya sama ini dari 5 pilihan Tongbing yang suka juga saya pilih yang ini nantinya akan dilatih langsung apa gimana ini iya mau dilatih langsung ke lapak pinggiran dulu baru kalau sudah jadi mentengah langsung mentengah oke mudah-mudahan maksimal untuk Pak Amat sendiri ambil darahan anak munggah berapa ekor ambilnya nah ini saya kan sering melihat di youtube iya lihat Mumbai itu kok sering jumpa terus kerja timingnya bagus termasuk saya itu apa ya ini yang ngomong sama saya dulu kalau mau beli burung yang jelas aku langsung lari kesini ini harus perintah Bapak Mbing supaya mainnya burung itu gak salah iya kan waktu Pak Amat bikin kandang kan saya main ke rumahnya kebetulan kan saya akrab sama anaknya Pak Amat sering main ke rumahnya saya ngomong Pak Amat kalau main burung hati-hati harus teliti jangan asal beli-beli beli-beli nanti numpuk jadinya sampah mending burung-burungnya jelas jumlahnya sedikit tapi pasti memuaskan memuaskan untuk Pak Man Bing yang diambil Pak Man Amat itu berapa pasang ini yang diambil jantan sama satu pasang satu pasang sama betina ya iya coba Kombing bisa dijelaskan ya ini ini betina lar berapa ini betina lar 4 ini satu tetesan atau beda 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 ini kakaknya kakaknya ini ya yang jantan kalau ini nomor berapa Kombing yang ini nomor berapa ini nomor berapa nomornya gak urut lupa mungkin ada di ringnya Kombing ini ringnya kan nomor lima tujuh maju mantul kok begitu enggak ini anak mombe ring lima tujuh diramal oleh Pak Man Bing ngatanya lima tujuh maju maju itu jadi mudah-mudahan di tim Pak Amat ini kedepannya semakin sukses ini sudah kalau betiranya satu kosong satu satu kosong satu seratu satu seratu satu mati satu tumbuh seribu ini satu diantara seratus oh satu diantara seratus betina terbaik ini kalau ini sendiri pilihannya gimana sudah dipilih sama pak kerenca juga betina ini kan kebetulan saya kan akrab sama Pak Amat sama teman-teman semua jadi saya fair play dari semua anak Mumbai saya pilih jantan yang terbaik lima yang menurut saya bakal jadi player yang bakal saya rati untuk masa depan cuma berhubung ini teman akrab sahabat pengen akhirnya saya suruh milih diantara lima itu satu yang jantan ini termasuk ini ya saya fair play saya taruh semua lima saya suruh pilih satu aja enggak boleh lebih lah yang dipilih ini tapi dari lima itu ya saya anggap imbang kalau betina ini milih di kandang yang menurut dua pakar ini yang terbaik saya mau tanya sama paman bontot ini coba betinanya gimana caranya kok bisa pawang-pawangnya bisa milih yang itu paman bontot ya kalau saya suka sama ini karena menurut saya alatnya itu malah mirip sama yang jantannya jantannya hampir sama dari lima pilihan jantan yang terbaik betina ini alatnya sama walaupun kakak-kakaknya lar satu lar dua tapi lebih memilih lar empat sama lar tiga ya karena alat dari sepertinya malah mirip sama burung jantan walaupun ini betina kalau paman minyak gimana ini pilihan betinanya hampir sama enggak paman bontot sama paman bontot ini yang milih pertama malah paman minyak gimana paman minyak bisa dijelaskan ini ya betina ini di kandang itu di kandang umbaran ya umbaran itu ya yang paling menonjol ini itu belum aku istilahnya pegang belum dirabah cuma dilihat dilihat berdirinya atau ngorongnya udah kelihatan bagus itu udah kelihatan lah setelah di dipegang itu kok memang sama sama yang jantan-jantannya sama yang kakak-kakaknya itu memang sama mirip sama mubayawaknya sangat mirip sekali ini malah kayaknya itu dari sininya sipitannya itu beras oke mudah-mudahan dari pakar dua ini tidak melisit kalau untuk pak amat sendiri gimana nih petina ini serik apa enggak sangat mantul mantul lagi saya tutup mantul percaya sama dua pawang ini pawangnya luar biasa bukan kaleng-kaleng ini palangnya dari ujung mana pak bontor dari ujung mana roro mendut paman menyet dari mana dari gunung bener ini suruh merabah-rabah ini ini pakarnya udah pol pol-polnya pakar ini oke kombing saya mau tanya nih ya ini dari bapaknya itu mubay ketemu darahan apa ini mubay ketemu petina pluto pluto yang pernah juara B.O.B. di R2 atau bukan betul R2 Tangerang iya Tangerang itu ya dulu juara dapet 106 juta juara satu itu pluto ya yang awalnya dulu punya pak selamat Cangon terus dibeli pak C.V.I dari pak C.V.I akhirnya dijual ke tim orbit Kostenly Jakarta Jakarta Tangerang saya disana diikutkan P.O.B. juara satu saya ambil betinanya anak Pluto itu Pluto ketemu naga merah punya mas cair mutiara iya tegal tegal berarti betinanya Pluto itu dulu anak naga merah naga merah punya mas cair tegal mutiara disilang sama Pluto keluar betina ketemu mubay keluar ini ini kakak-kakaknya kakaknya di mana kakaknya yang pertama di tim orbit namanya Mentari disana udah podium udah raih juara juga udah kakak yang pertama itu yang pertama udah raih podium juara satu di Lapapik Tangkang terus yang kedua di tim TS99 itu sudah jadi cuman belum ikut lomba yang ketiga di kandang saya sendiri Madrid itu baru ikut lomba di Leggo kemarin dapat bagian babak ketiga bareng sama mubaynya terus yang dikali pening setelornya Madrid rampas Madrid itu rampas dikali pening kemarin lomba dibagi 20 burung dapat juga dapat bagian berarti ada empat kakaknya yang udah jadi yang udah siap lomba yang udah prestasi satu bayang lombing untuk rata-rata anak mubay sendiri dilatih gimana cepat cepat enam giringan tujuh giringan itu udah jadi setelah rampas bisa ikut lomba langsung jadi dilatih gampang ya dilatih gampang berarti mubay itu saya ternak satu tahun anaknya sudah kelihatan jadi empat yang udah podium satu itu satu tahun di ternak untuk mubay sendiri prestasi berapa kali kok barangkali masih ingat yang udah prestasi dapat piala itu enam kali enam kali itu gimana saja kok yang pertama di lapak MJ itu juara satu mobil second dapat 35 juta yang kedua pralomba mobil di lapak legok itu juara satu dapat revu terus di lapak sili pralomba mobil juara tiga terus di lapak legok lagi revu juara satu kembali lagi ke sili lagi juara tiga lagi terus terakhir juara empat kemarin di legok ya di sili terakhir oh sili terus kemarin di legok dapat bagian juga karena musim hujan kalau dapat bagian terus perang bintang ya pernah kalau lomba sampai sepuluh besar tujuh besar sembilan besar itu sering oh ya kok kira-kira anak mobil di maharap berapa bisa dijelaskan atau sembunyi-sembunyi ini terserah Pak Amat gimana Pak Amat mau di kasih tahu atau mau di sembunyikan 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 saja ya yang penting sama-sama ikhlas amin untuk Pak Amat sendiri main burung sudah berapa tahun Pak Amat saya dulu 2006 tapi belum spender ini nah sekarang saya ini dapet guru kombing kombing saya harus pinter ikut arahannya kombing insya Allah kalau ikut gurunya pasti pinter mudah-mudahan ya Pak Amat untuk di Pak Amat sendiri pelayar juga ada belum ada belum ada belum ada jadi ini baru baru mau baru mau baru bikin kandang ini mau ngisi kira-kira yang mau diambil itu pelayar atau darahan-darahan juara Pak Amat termasuk ini kan darahan juara bahan bahan juara mudah-mudahan ini kan dua pawang ini kan saya percayakan sama dua orang ini jadi selanjutnya nanti juga ada pusat transfer lagi oke mudah-mudahan rezekinya Pak Amat kedepannya semakin sukses panjang umur dan timnya selalu kompak siap-siap oke terima kasih kombing ya tim Forsa tim Pak Amat apa Forsa jadi Pak Amat timnya Forsa ya oke mudah-mudahan tim Forsa kedepannya semakin sukses dan semakin kompak oke Bambang Isar Prati terima kasih untuk kombing karena sudah meluangkan waktu bincang-bincang iya sama-sama dan saling apa berbagi berbagi kopinya kopi rokok aman terima kasih siap siap satu detik ya mengkorong-mokong salam mengkorong satu batiknya apa nih karena Pak Amat terjemahan panik tim Forsa seperti itu bos nyata tim Forsa seperti itu bos nyata seperti itu bos nyata I love you